Pertama, bahwa kita tingkatkan atau pusatkan untuk penanganan pengungsi dulu ya. Pengungsi sekaligus kita melakukan pendataan, baik itu kerusakan infrastruktur maupun kerugian-kerugian material yang diakibatkan oleh bencana. Bencana banjir dan tanah longsor serta pohon tumbang. Nah ini yang kita lakukan, melakukan pendataan, gaji cepat agar kita mengetahui berapa jumlah kerugian yang diakibatkan oleh banjir terhadap kerugian masyarakat. Kemudian selanjutnya kita melakukan penanganan, penanganan cepat apabila ada yang mengalami korban. Satu hal yang baru dicatat bahwa bencana ini adalah urusan bersama. Semua pihak harus terlibat. Ini adalah tugas kemanusiaan. Ada masyarakat, ada pemerintah, ada media, ada teknik polri, ada akademisi, bahkan media juga harus ikut terlibat dalam bagaimana kita menangani bencana yang ada di kota kendaraan. Tentunya ini kita sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk bagaimana kita bisa tertangani dengan baik. Kita tentunya akan memberikan pemahaman kepada mereka. Yang pasti Tahura itu adalah daerah tangkapan air, hutan lindung, tidak boleh ada pemukiman di sana. Itu yang pastinya, aturannya seperti itu. Tidak boleh ada pemukiman di atas. Nah hari ini Tahura itu sudah dijadikan pemukiman, sudah beralih fungsi. Bukan lagi sebagai daerah tangkapan air, bukan lagi kawasan lindung, tapi sudah jadi kawasan pemukiman. Inilah yang kita lihat hasilnya hari ini. Mungkin ada koordinasi dengan pihak hutan dan provinsi maupun balai tahun lindungan. Nanti kita koordinasikan yang pasti, kita harapkan masyarakat yang bermukim di daerah Tahura itu bisa direlokasi. Harapan saya seperti itu. Memang dalam pelan penanganan bencana ini, pasca bencana, itu yang terjadi macam-macam. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga psikologi masyarakat. Ketakutan masyarakat. Ini harus kita pulihkan. Kita berikan bimbingan psikologi supaya mereka bisa pulih kembali. Kesehatan, hari ini bisa lihat sendiri di semua pos-pos yang ada, saya sudah menempatkan tenaga-tenaga medis untuk membantu masyarakat. Apabila ada yang mengalami gangguan kesehatan. Nah ini semua sudah ada, dan Alhamdulillah semua tertangan ini baik. Kalau upaya pemerintah sendiri Pak, sehingga bencana ini tidak akan turun lagi, apa yang dilakukan dari sisi istratutup Pak? Nah, ini kita harapkan supaya bisa tidak tertangani dengan baik, tentunya kita harapkan. Yang pertama kita lakukan tadi, pendataan untuk perbaikan. Yang kedua kita mengedukasi masyarakat. Kita lakukan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Kendari, bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Kita jaga alam kita, alam juga. Ini harus kita lakukan, kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Utamanya masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tangkapan air. Kita lihat sekarang, sudah banyak berubah di fungsi. Daerah yang tadinya daerah tangkapan air, berubah menjadi daerah pemukiman. Terjadi hari ini. Manakala terjadi hujan, yang harusnya masuk ke tanah sebagai daerah tangkapan air, karena sudah berubah fungsi, airnya meluncur. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!